Intro Ini ya masih hasil penelitian ya, bentuk manusia perubah dulu Memang kalau diberikan dengan teorinya Darwin Bentuk manusia yang digambarkan disini kan mukanya masih mulutnya monyong ya, hampir mirip dengan monyet Nah ini juga Apakah memang seperti ini, nah ini yang perlu kita Bagi dalam mukanya memang bentuknya seperti ini Wajih Arinda Skull Keren Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel siapa? Channelnya Kak Waji Arinda Skull Terima kasih, terima kasih, terima kasih Nah dulu kita sampai di Museum Trenel Ngawi Museum tempat di pokoknya PT Kantrebus R2 Museum Trenel Kita parkir dulu ya Telur-telur, pagi ini ceritanya kita ada di Museum Trenel Museum Trenel Ngawi Ini Museum Trenel adalah dulu penemuan fosil PT Kantrebus Erectus Ya, pagi ini kita ada di Museum Trenel Ngawi Setelah kita putar-putar di Solo, hari ini kita ke Trenel Apakah ini wujud dari PT Kantrebus Erectus yang ada disini? Kita tahu bahwa dalam sejarah dulu pelajaran di sekolah itu Ditemukan fosil manusia tertua di Indonesia atau bahkan di dunia Di namanya PT Kantrebus Erectus Nah, disinilah tempat itu ditemukan di pinggir Bengawan Solo Nanti kita akan lihat apa yang ada di dalamnya Sebelum itu kita lihat lokasinya Kecil sekali sederhana Tidak banyak pengunjung hari ini walaupun ini pas hari libur Tiketnya berapa tadi? Tiketnya, dik? Ya, tiketnya murah ya Tidak lebih dari Rp2.000 kelihatannya ini Yang bapak-bapak Ini saya 6 orang Pas parkirnya anak-anak Rp12.000 Nah, ini lokasinya Cuma kita belum ke dalam ya Sambil menunggu anak-anak Nah, kita coba akan melihat apa yang ada di museum trainer ini Belok kiri kita Belok kiri, belok kiri Kemudian kita ke kanan Ini kantornya Memang lokasinya tidak seberapa luas ya Coba kita lihat Nah, ini kita menuju ke Tempat penyimpanan Fosil-fosil Sejarah yang ditemukan di sini Peran sejaga Ini bangun Siang mas Ini yang apa ini? Kita kan terpusat Ini yang ada di sini Kemudian Ini gading gajah Gading gajah Yang dipakai di Yang gedenya dipakai di jalan Kertonyono itu Simbol Kertonyono Gading gajah Kita lihat Fosil-fosil gading gajah purba Di area terini loh ya Nah Ya, sejarah Sejarahnya Ini yang fosil-fosil Fosil-fosil purba yang ditemukan di sini Fosil rahang dan gigi gajah Gajah purba yang ditemukan di sini Fosil tengkoraknya Ini yang kepala gajah Kalau ini Fosil gading gajah juga Ini ditemukan seperti di Kertonyono ini Satunya ini kayak Sistri Kodon Berkirakan hidup pada tahun 2,6 juta hingga 12 ribu tahun yang lalu Juga ini juga Fosil gading gajah Kalau ini kaki-kakinya Cokep gitu Gading gajah Fosil badan Fosil badan Lata-lata binatang purba di sini Fosil badan Pandu gerbau Ini yang masih hasil pemelitian untuk manusia purba dulu Ini kalau kita kangen kan teorinya Apakah memang seperti ini? Nah ini yang perlu kita Kita lihat mukanya Seperti ini Gajah juga dikenalkan sih Gajah juga dikenalkan sih Kita punung muna selamat menikmati darwini ini adalah fosil-fosil gading purba, binatang purba tulang-tulang gajah purba dan lain sebagainya masih fosil tulang pinggul gajah purba yang sudah ini adalah yang diperkirakan tengkorak pitekan terpus granium granium jadi ini sudah dibentuk gading gajah ini juga masih ada Jajar dulu ya Jajar dulu kalian Kamu bisa jajar dulu ya Jajar dulu ya Masih akan duduk Masih akan duduk Ini selamat Bikutan Hai wajah hai 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 posil kerangkan permukaran kalau sudah seperti ini teridak teridak apa teridak ini posil 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 kurang posil posil bantai posil 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 kaya punggur ekor tulang punggur tulang ekor ini fosil masih gading gajah yang paling banyak menggajar jadi gajah-gajah purba ini fosil gajah kaki tulang lengan sebelah kiri gading-gading gajah raksasa gading gajah raksasa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton